Halo guys, kembali lagi di channel ini Kali ini kita akan membahas tentang Ciri-ciri dari rata-rata hitung dan rata-rata terbobot Nah, yang pertama, apa itu rata-rata hitung? Rata-rata hitung atau min kadang-kadang disebut juga rata-rata atau rerata Min adalah suatu nilai hasil dari membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data Min merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data Dan merupakan nilai yang bisa dapat mewakili dari keterpusatan data Dan bisa disebut juga sebagai nilai rata-rata dari data yang sudah ada Nah, berikutnya, min adalah salah satu ukuran gejala pusat Min dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data Menentukan min dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data Kemudian membaginya dengan banyaknya data Jumlah seluruh data, banyak data atau dapat dirumuskan dengan cara X bar sama dengan sigma X per N X bar adalah rerata atau min N adalah banyaknya data Sedangkan sigma X adalah jumlah seluruh data Nah, baiklah, kita masuk pada contoh soal untuk menghitung rerata atau min Hitung rerata atau min dari data berikut 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6 Penyelesaiannya, X bar sama dengan 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 bahagi 8 Hasilnya sama dengan 56 56 bahagi 8 sama dengan 7 Maka, min dari bilangan tersebut adalah 7 Oke, selanjutnya, ciri-ciri rata-rata hitung Rata-rata hitung secara umum digunakan sebagai ukuran angka Rata-rata hitung memiliki beberapa ciri-ciri penting Yang pertama, setiap tentang atau data pemeringkatan rasio memiliki rata-rata Ingat pada PEP 1 bahwa data pemeringkatan rasio berupa data Semisal umur, pendapatan, dan berat dengan selisih antar angka bernilai tetap Yang kedua, seluruh nilai dimasukkan dalam perhitungan rata-rata Yang ketiga, rata-rata itu unik Artinya, hanya ada satu rata-rata di dalam sekelompok data Nah, yang keempat Jumlah deviasi pada setiap nilai rata-ratanya sebesar 0 Digambarkan secara simbolis Sigma dalam kurung X kurung X bar sama dengan 0 Sebagai contoh, rata-rata dari 3, 8, dan 4 adalah 5 Maka, sigma dalam kurung X kurung X bar sama dengan 3 kurung 5 tambah 8 kurung 5 tambah 4 kurung 5 Sama dengan min 2 tambah 3 kurung 1 sama dengan 0 Jadi, kita dapat menganggap rata-rata sebagai titik keseimbangan pada sekelompok data Sebagai gambaran, kita memiliki sebuah papan panjang dengan angka-angka 1, 2, 3, 9 Dengan jarak mendatar pada papan tersebut Terdapat 3 batangan dengan berat yang sama Diletakkan pada papan di atas angka 3, 4, dan 8 Dan titik keseimbangan diatur pada angka 5 Sebagai rata-rata dari ketiga angka Kita akan mendapati bahwa Papan seimbang dengan sempurna Deviasi di bawah rata-rata dalam kurung min 3 Sama dengan deviasi di atas rata-rata 3 Selanjutnya, sifat rata-rata hitung Sifat rata-rata hitung yang pertama Seluruh nilai digunakan Yang kedua, rata-rata bersifat unik Yang ketiga, jumlah deviasi setiap nilai dari rata-rata adalah 0 Dan yang keempat, dihitung dengan cara Menjumlakan semua nilai Kemudian dibagi dengan jumlah data Nah, kita masuk pada materi yang berikutnya Yaitu tentang rata-rata terbobot Atau rata-rata tertimbang Apa itu rata-rata terbobot? Rata-rata tertimbang atau terbobot Atau weighted average adalah Rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot Untuk setiap datanya Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data Nah, berikutnya Kita masuk pada rumus rata-rata tertimbang atau terbobot Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini Yaitu X bar sama dengan notasi sigma I sama dengan 1 Kali XI kali Wi Per notasi sigma I sama dengan 1 kali Wi Nah, keterangannya X bar adalah rata-rata tertimbang XI adalah nilai data ke I Wi adalah bobot data ke I Sedangkan N adalah jumlah data Berikut ada contoh penggunaan rata-rata tertimbang Sebuah perguruan tinggi membuka penerimaan mahasiswa baru Dalam rangka penerimaan Perguruan tinggi tersebut melaksanakan ujian masuk untuk calon mahasiswa baru Calon mahasiswa baru diwajibkan mengikuti tes kemampuan tiga mata pelajaran Yaitu Matematika, Bahasa Inggris, dan Pengetahuan Umum Untuk memberikan penilaian yang lebih baik Perguruan tinggi tersebut membobot setiap mata pelajaran yang diujiankan Matematika diberi bobot 50 Bahasa Inggris 30 Dan Pengetahuan Umum 20 Setelah ujian dilaksanakan Seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut Matematika 65 Bahasa Inggris 70 Dan Pengetahuan Umum 80 Berapakah nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut Jawabannya Diketahui bahwa Penilaian bersifat terbobot Oleh karena itu Perhitungan nilai mahasiswa tersebut Menggunakan rumus rata-rata tertimbang Dengan menggunakan rumus rata-rata tertimbang Maka perhitungan nilai mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut Gambar yang pertama Eksper sama dengan 65 x 50 Tambah 70 x 30 Tambah 80 x 20 Per 50 Tambah 30 Tambah 20 Sama dengan 6.950 Per 100 Hasilnya adalah 69,5 Jadi Nilai rata-rata calon mahasiswa baru tersebut adalah 69,5 Penjelasan tambahan Jika kita menghitungnya menggunakan rata-rata hitung biasa Maka rata-rata nilai mahasiswa tersebut adalah seperti yang ada di gambar 2 Eksbar sama dengan 65 tambah 70 Tambah 80 Per 3 Sama dengan 215 Per 3 Dan hasilnya adalah 71,67 Dari hasil tersebut Bisa kita ketahui bahwa Nilai rata-rata hitung 71,67 Lebih tinggi Dari nilai rata-rata hitung tertimbang 69,5 Jika kita perhatikan Untuk setiap nilai datanya Bisa kita ketahui bahwa Penyebab rendahnya nilai rata-rata tertimbang adalah Karena nilai matematikanya paling rendah diantara Nilai mata pelajaran yang lain Padahal Nilai matematika tersebut memiliki bobot paling besar Sedangkan nilai bahasa inggris adalah Nilai yang paling tinggi Tetapi Karena bobotnya paling kecil Sehingga tidak mampu memberikan kontribusi lebih besar Untuk meningkatkan nilai rata-ratanya Nah Pada pembahasan yang berikutnya Tentang Menghitung rata-rata tertimbang Jika bobot total sama dengan satu Bisa anda lihat pada gambar yang pertama Yaitu Kumpulkan angka-angka yang ingin dirata-ratakan Anda perlu mengawali dengan Mendaftarkan angka-angka yang ingin dikerjakan Sebagai contoh Kalau anda ingin menghitung rata-rata tertimbang nilai-nilai di kelas Pertama-tama tuliskan masing-masing membentuk daftar Misalnya Katakan pada suatu mata kuliah Nilai total anda adalah 82 untuk kuis 90 untuk ujian Dan 76 untuk makalah Pada gambar yang kedua Tentukan nilai tertimbang setiap angka Kalau semua angkanya sudah siap Anda perlu mengetahui bobotnya masing-masing Sebagai bagian rata-rata akhir Sebagai contoh Di mata kuliah terkait Kuis memiliki bobot 20% Nilai total Sementara ujian berbobot 35% Dan makalah berbobot 45% Dalam kasus ini Jumlah total bobot adalah 1 Atau 100% Untuk dapat menggunakan presentasi dalam perhitungan Anda perlu mengubahnya menjadi angka disimal Hasilnya diberi nama faktor penimbang atau weighting factor Nah Pada gambar yang ketiga Kalikan setiap angka dengan faktor penimbangnya W Setelah anda memiliki semua angka Pasangkan setiap angka X dengan faktor penimbangnya W Anda akan mengalihkan setiap set angka dan bobot Kemudian menjumlahkan semua hasilnya untuk menemukan rata-rata Sebagai contoh Jika skor total kuis anda adalah 82 Dan bobot kuis anda adalah 20% Maka Kalikan 82 x 0,2 Dalam kasus ini X adalah 82 Dan W adalah 0,2 Pada gambar yang keempat Jumlahkan seluruh hasil perkalian Untuk menemukan rata-rata tertimbang Rumus dasar rata-rata tertimbang Yang jumlah bobot totalnya 1 Adalah X1 x W1 Tambah X2 x W2 Tambah X3 x W3 Dan seterusnya Untuk X adalah Setiap angka dalam set dan W Adalah faktor penimbang terkait Dan untuk menemukan rata-rata tertimbang Cukup kalikan setiap nilai dengan faktor penimbangnya Dan jumlahkan semua hasilnya Sebagai contoh Rata-rata tertimbang nilai kuis Ujian Dan makalah adalah Sebagai berikut 82 x 0,2 Tambah 90 x 0,35 Tambah 76 x 0,45 Sama dengan 16,4 Tambah 31,5 Tambah 34,2 Hasilnya adalah 82,1 Artinya Anda memiliki nilai 82,1% Dalam mata kuliah terkait Nah dan yang berikutnya Tentang menghitung rata-rata tertimbang Jika bobot total tidak sama dengan 1 Pada gambar yang pertama Anda bisa melihat bahwa Tuliskan angka-angka yang ingin dirata-ratakan Ketika Anda menghitung rata-rata tertimbang Bobot totalnya tidak selalu sama dengan 1 atau 100% Apapun itu Mulailah mengumpulkan data Untuk dapat menghitung rata-rata Sebagai contoh Mungkin Anda ingin menghitung rata-rata Waktu tidur setiap malam Dalam rentang 15 minggu Setiap harinya Waktu tidur Anda bisa bermacam-macam Misalnya 5, 8, 4, atau 7 jam per malam Dan yang kedua Temukan faktor penimbang masing-masing angka Setelah semua angka terkumpulkan Temukan bobot total yang berhubungan dengan setiap angka Sebagai contoh Katakan dalam rentang 15 minggu Anda tidur lebih lama di beberapa malam Dan lebih sedikit di malam-malam lainnya Dalam kasus ini Minggu dapat dipakai sebagai bobot Karena mewakilkan rata-rata lama tidur Anda Di malam hari dalam seminggu Dengan demikian Faktor penimbangnya adalah Banyaknya minggu yang berhubungan dengan setiap lama waktu tidur Contohnya Berikut adalah faktor penimbang dan angka terkaitnya Yang diurutkan dari minggu terbanyak 9 minggu ketika rata-rata Anda tidur 7 jam per malam 3 minggu ketika Anda tidur 5 jam per malam Jumlah minggu yang berhubungan dengan setiap angka adalah faktor penimbang Anda Dalam kasus ini Anda paling banyak tidur 7 jam per malam Selama kebanyakan minggu Dan pada beberapa minggu lain Anda tidur lebih lama atau sedikit Pada gambar yang ketiga Hitung total faktor penimbang Untuk dapat menentukan rata-rata tertimbang Anda perlu menjumlahkan semua faktor penimbang untuk memperoleh totalnya Dalam contoh ini Kita telah mengetahui bahwa faktor penimbang totalnya adalah 15 Karena Anda mengamati pola tidur dalam rentang 15 minggu Jumlah total minggu adalah sebagai berikut 3 minggu ditambah 2 minggu Tambah 1 minggu Tambah 9 minggu Hasilnya adalah 15 minggu Pada gambar yang keempat Kalikan setiap angka dengan faktor penimbangnya Dan jumlakan hasil-hasilnya Berikutnya Anda perlu mengalihkan setiap angka dalam data dengan faktor penimbangnya masing-masing Layaknya ketika menghitung data yang bobotnya totalnya adalah 1 atau 100 Kalau sudah Jumlakan hasil-hasilnya Sebagai contoh Jika Anda menghitung lama janjian tidur Dalam rentang 15 minggu Kalikan rata-rata jam tidur Dengan angka minggu terkait Anda akan memperoleh 5 jam per malam Kali 3 minggu Tambah 8 jam per malam Kali 2 minggu Tambah 4 jam per malam Kali 1 minggu Tambah 7 jam per malam Kali 9 minggu Sama dengan 5 kali 3 Tambah 8 kali 2 Tambah 4 kali 1 Tambah 7 kali 9 Sama dengan 15 tambah 16 Tambah 4 Tambah 63 Hasilnya adalah 98 Dan yang terakhir Bagikan hasil perhitungan di atas dengan jumlah bobot untuk menemukan rata-rata Setelah mengalihkan angka dengan faktor penimbang terkaitnya Kemudian menjumplakan hasil-hasilnya Bagikan dengan jumlah bobot untuk memperoleh rata-rata tertimbang Contohnya 98 per 15 Hasilnya 6,53 Artinya Anda rata-rata tidur 6,53 jam setiap malam Dalam rentang 15 minggu Nah sampai disini pembahasan kita kali ini Untuk dapat melihat video-video selanjutnya Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih Dadah